Tiko kini mengungkap kondisi ayahnya saat meninggalkan rumah belasan tahun lalu. Tiko menyebut kala itu sang ayah sudah mulai jatuh sakit ketika meninggalkan istrinya, ibu Annie. Tiko juga membongkar fakta bahwa sang ayah ternyata meninggalkan rumah karena ingin dirawat oleh anak dari istrinya yang lain. Dilansir dari channel Youtube TransTV Oficial mengunggah video momen saat Tiko mengungkap kondisi sang ayah yang sudah jatuh sakit sebelum pergi meninggalkan rumah ibu Annie, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Dalam kesempatan itu Tiko menceritakan sosok sang ayah yang pergi meninggalkan dirinya dan sang ibu Annie. Tiko menyebut, sebelum pergi meninggal Jan rumah, sang ayah tengah dalam kondisi sakit-sakitan 11 tahun silam. Bukan tanpa sebab hal tersebut terjadi ke suami ibu Annie, mengingat usianya yang saat itu hampir menginjak 80 tahun. Hal ini juga membuat Tiko merasa sedih ketika mengingat momen tersebut. Sebenarnya sedih juga waktu itu pas papa pergi apalagi kondisi papa sakit-sakitan usianya hampir 80 tahunan. Bebernya. Selain itu Tiko juga semakin kecewa karena sang ayah tetap memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tiko bersama sang ibu saat sedang sakit. Apalagi ayah Tiko ternyata pergi dengan alasan ingin pulang kampung halamannya untuk tinggal bersama anak-anaknya di sana. Pada saat pisah papa ngomong pulang ke kampung halaman yang mana dia bilang tinggal sama anak-anaknya di sana, bebernya. Sejak saat kepergian sang ayah, rumah ibu Annie tak pernah lagi dikunjungi oleh saudara mereka. Saat ada papa saudara masih kumpul ke rumah tapi semenjak papa pergi saudara gak ada lagi ke rumah, sambungnya. Sementara itu, Tiko mengatakan bahwa sang ayah meninggalkannya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, SD. Pada saat itu aku ditinggal papa kelas 6 SD, terangnya. Akan tetapi kepergian sang ayah berdampak pada kondisi ibu Annie mulai mengalami depresi sejak tahun 2015 lalu. Kondisi mama sih waktu itu masih baik-baik aja belum separah sekarang ini, jelas Tiko. Kondisinya berangsur parah itu mulai dari tahun 2015 sampai 2016 setelah kepergian papa, sambung nih. A. Karena hanya hidup berdua dengan keadaan sang ibu yang depresi setelah satu tahun keluarga Tiko mengalami penunggakan bayaran listrik dan air akhirnya diputuskan. Setelah putus sekolah aku bantu mama jual gorengan keliling komplek pas masih ada air dan listrik, setelah setahun listrik dan air akhirnya diputus karena ada tunggakan, bebernya. Kalau air bisa minta sama tetangga menggunakan sanyo seember, tapi kalau untuk penerangan menggunakan lilin. Waktu itu tetangga sebelah rumah memang memberikan listrik satu stop kontak cuma gak lama mama bilang gak usah ngerepotin orang, sambungnya. Tiko bahkan terpaksa berhenti sekolah karena tidak adanya biaya. Sampai putus sekolah karena tidak ada biaya karena memang mama memutuskan Tiko untuk berhenti aja sekolahnya, jelas Tiko. Namun kini terungkap bahwa Tiko justru ditawari untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, jalur paket C tengah ditempuh Tiko saat ini dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Rencana ke depan mau menyelesaikan paket C cari pekerjaan lebih baik dan menikah, jelas Tiko. Tapi kalau menikah belum kepikiran nanti pada saat aku sudah mempunyai pekerjaan lebih baik, itu nanti setelahnya, sambungnya. Meskipun telah melewati kondisinya dengan ibu Eni selama bertahun-tahun tanpa sang ayah, Tiko mengaku tetap sedih. Sebab Tiko masih memiliki keinginan bahagia dengan kedua orang tuanya. Sedih sih ada keinginan di mana masa-masa masih ada mama papa, cuma ya karena sudah seperti ini aku pasrah, ungkap Tiko.